Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di RW Channel Dan di video kali ini sesuai judul ya Sesuai judul, gue bakal cobain langsung mode story mode di VoltaFootball Karena memang VoltaFootball ini adalah sebagai pengganti dari mode The Journey The Journey dari seri FIFA 18 terakhir kemarin Mode The Journey itu bertahan selama 2 tahun ya Seinget gue 2 atau 3 tahun gitu ya dari FIFA 17 pertama kali Terus abis itu berakhir di FIFA 18 kemarin Nah sekarang kita bakal cobain nih mode VoltaFootball yang dimana Ya kalian pasti udah tau lah ya VoltaFootball adalah mode sepak bola jalanan atau street football Dan ini tipikalnya mirip-mirip kayak FIFA Street Kayak jaman dulu PS2 atau di PS3 juga ada ya seinget gue Jadi ya kita langsung aja mulai VoltaFootballnya And let's go guys Kita cobain Oke ada pop up VoltaFootball ya di tembok Tulisan kayak gini nih Gravity kayak gitu ya Oke disini kita bisa pilih karakter Nice Kayaknya gue pilih yang tengah aja deh Yang mukanya tuh kalem gitu ya Kayak keliatannya tuh kayak bukan pemain bola gitu loh Kalem banget ini mukanya sumpah Oke kita pilih dia Terus oke disini kita ngisi first name last name ya Pastinya gue ngisi nama gue sendiri ya Bukan nama orang lain Oke last namenya Nice Known as Irwin aja ya Jangan Pratama ya Sebenernya kalo di luar negeri tuh memang Yang diutamakan tuh nama belakangnya gitu loh Makanya kayak Cristiano Ronaldo Ya panggilannya Ronaldo Bukan Cristiano gitu kan Sama sebenernya di Indonesia Harusnya kalo Kita misalnya ke luar negeri atau gimana ya Nama gue harusnya Pratama Irwin gitu Bukan Irwin Pratama ya Jadi ya itu sedikit info aja Oke ini masalah info Terus abis itu Oke disini kita Infonya advance Jangan deh nanti aja ya Ini kita atur ininya dulu nih Kita bisa ngatur postur tubuh dan lain-lain ya Ternyata ya Oke kita coba Bentar Bodynya Oke Oh ini masalah tinggi badan dan juga berat badan ya Berat badannya pake LBS lagi ya Bukan kilogram Jadi gue gak tau kalo kayak gini-gini ini sebenernya Ini sih perkiraan aja lah ya Perkiraan aja Ya standarnya aja sih kalo menurut gue Segini aja cukup ya Gak usah aneh-aneh Positionnya gue pengen pilih attacker Untuk preferred footnya itu Ride Nah ini basically kalian Ini ya Memilih untuk karakter kalian sendiri Jadi ini nanti karakter kalian lah yang bermain Di mode volta football Jadi bener-bener menarik banget sih Kalo dulu kan Di The Journey itu Karakter utamanya Itu adalah Alex Hunter kan Tapi disini Kita membuat karakter sendiri Itu gue bener-bener Apreciate banget Sama EA Sport Khususnya Yang udah Susah payah membuat Game ini menjadi lebih menarik Kalo menurut gue Jadi lebih beragam gitu loh Sepak bola tuh Gak hanya sekedar Permainan di lapangan Tapi juga bisa Sepak bola jalanan Kayak gini ibarat ya gitu ya Dan ada storynya gitu Oke Untuk gendernya Laki-laki Terus untuk Bagian kepala Juga kita bisa atur nih Khususnya di wajah dulu ya Pertama Mukanya kayak gimana ya Cocoknya Kalo disesuaiin sama muka gue Muka gue gimana ya Gini kali ya Wah ini sih lucu-lucu banget sih Ini kalo kalian mau bikin lucu-lucuan Sabi nih Muka-mukanya Gak nyantai gitu Bosku Mukanya Aduh Bagusnya gimana ya Wah ini tipikal Nemanja matits banget sih Ini Ya kalo kalian liat ya Mukanya Postur Apa namanya Postur udah tuh Oke Aduh yang mana ya Ini aja lah ya Agak gantengan dikit gitu Yaudah lah Gak apa-apa lah Beres Oke Semua udah kita atur ya Dari segi wajah Apa namanya Postur tubuh juga Disini Ya kan Gameplay Gender Untuk Bagian wajah Outfit Semua udah gue atur Ada tato nya juga Tapi gak keliatan nih ya Untuk goal celebration nya Gue disini pilih Random Dan Buat temen-temen Disini juga bisa pilih Set piece style Ada free kick style juga Jadi keren banget sih Sumpah Untuk volta tahun ini ya Gue suka banget Sama fitur-fiturnya Basically Oke Kita langsung advance aja Jadi ini tampilan Wajah gue Ya Dengan Baju marun Celana marun Eh baju merah Celana marun Sepatu putih Oke Kita advance aja Kita lihat Apa yang terjadi selanjutnya Gue jujur Sebenernya belum pernah Lihat ya Gue belum pernah Lihat youtuber lain Memainkan mode Volta yang Story mode ini Jadi ini Bener-bener Impresi pertama gue Banget mainin Story mode Volta ini Oke guys Setelah kita Memilih Karakter tadi Nah sekarang kita Langsung aja kali ya Bisa langsung Start story Disini Atau Volta leak Atau volta tour Nah gue gak tau nih Ini maksudnya Oh yang ini Volta tour nih Yang North America Europe Afrika Asia South America Ini volta tour ya Jadi kita punya Tiga fitur utama nih Di mode volta ini Mau yang versi story Volta leak itu Lebih ke kayak Ini kali ya Liga yang ada Di volta ya Jadi kita Bermain Di kompetisi Liga gitu loh Kayak di Misalnya premier league Tapi ini Namanya volta leak Gitu Jadi kita main Sama banyak Tim gitu kan Banyak Lawan Dalam satu grup Misalnya Atau dalam satu Kompetisi Gitu kali ya Kalau volta tour ini Lebih kekeliling dunia Nah Kalau start story Ya Mulai story Kayak biasa kan ya Harusnya ya Ini jujur Gue soalnya belum pernah Lihat youtuber main Volta juga ya Jadi ini gue Bener-bener Impresi pertama banget Gue masih gak ngerti Yang sebenernya Maksudnya kayak gimana ini Apakah kita harus mulai Dari start story Atau volta leak Atau volta tour Tapi kayaknya start story Aja kali ya Karena memang kita kan Disini mau melihat Story modenya kan Oke kita coba Oke Travel to destination Langsung kali ya Iya gak sih Coba ya Langsung ya Travel to destination Soalnya gue gak ngerti nih Kenapa ada Mode pilihan lain Selain Start story Ada Volta leak Sama volta apa tadi Voltator ya Maksudnya apa tuh Kenapa mereka gak bikin Ya Start story aja gitu kan Terus nanti keliling dunia gitu Jadi gak usah dipisah Oke ini dia Ini karakter gue Ini karakter gue Nice banget Come on Oke Good job Oke nih Sepertinya kita lagi menuju Suatu tempat ya Wah ini Tempatnya kayaknya Agak kumuh gitu Kalau diliat-liat Oke Karakter gue ganteng juga By the way Udah mirip kayak Sergio Aguero ya Kalau dari sekilas tuh tadi Mukanya Oke Kita bakal masuk ke dalam kah Oke ini sebuah pintu Dan wah grafik sih Megang banget sih Gue akuin ya Kalian bisa liat Jenggot dan kumisnya tuh Bener-bener realistis banget Kalau menurut gue Bahkan Sama PES pun Kalau dari segi Rambut-rambut di wajah Itu lebih realistis Viva Kalau menurut gue Oke Dan ini kita lagi Bertemu siapa nih Gue gak tau ya Soalnya ini gak ada Subtitle-nya guys Dan gue gak bisa dengerin Suara gamenya Karena ini gue kan pake Ini ya Gak pake headset Jadi gue gak tau nih Apa yang terjadi di lapangan Mereka lagi latihan kah Satu tim Atau gimana Oke yang jadi keeper Cewek ya Keliatannya dia Marah-marah Sorry banget nih Soalnya gue Gak bisa nampilin Subtitle-nya Mungkin nanti kita setting deh Soalnya ini gak ada subtitle ya Sama sekali Oke kayak Lagi ada masalah gitu ya Ribut-ribut gitu Lagi di lerai Oke Ada apa ini Oke gue Gue mau cari subtitle Tadi gak ada ya Udah gue klik pause Ternyata gak bisa Mungkin nanti nih Setelah ini baru bisa kita setting Oke Nah ini kita Oh Kita sebagai Anak baru ya Yang telat datang latihan Gitu ibaratnya Dan oke Kita telat datang latihan Dan disuruh masuk ke lapangan Tampaknya Soalnya tadi gue denger get in ya Oke kita disuruh langsung masuk ke lapangan Yang posisinya lagi bertanding ya Berarti ya Dan ini Oh iya Ini katanya gue inget nih Dia itu style footballer yang ada di real life kan Gue lupa namanya siapa Tapi Yang jelas emang beneran Pemeran asli disini gitu loh Dan ini kita langsung main ya By the way ya Punya gue yang ada Lambang bintangnya di atas Dan temen-temen kita yang ada Kursornya Oke Bellingham Nah ini musuh kita nih Bukan musuh juga ya Jadi mereka ini sebenernya satu tim guys By the way Tapi sebelum itu disini Gue bakal Coba cek ininya dulu deh Apa Subtitle ya Mana ya subtitle Wait 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 Oke Gameplay musik volume Bentar Bentar Waduh Kok gue gak dapet ya Oke deh Sebentar Oh nice Nice save by keeper kita Keeper cewek kita Oke ini dia karakter kita Oke Si Apa Irwin ya Irwin pertama Oke bentar Gue coba cek lagi deh Gue coba bentar cek lagi Ini Subtitle nya bener-bener Gue harus cari sih Pasti ada Pasti ada subtitle nya nih Soalnya kan ini story mode ya Kalau gak ada subtitle nya itu gimana Kita mau ngerti kan Apa yang mereka ucapkan Coba Bentar Disini gak ada visual ya Coba audio Gak ada juga Oh ini dia Oh alah Baru ketemu Subtitle nya Dari tadi Oke 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 Udah sip Kan kalau udah ada subtitle lagi Ini kan enak kan Oke Nah itu Disamping nama gue Kalian bisa liat itu ada Kayak Apa namanya Ada nilainya gitu ya 6,2 Jadi ini Mirip banget Kayak di journey nya Viva 19 Eh Viva 18 Sorry Mirip kayak Seri si Alexander Pastinya kena tiang dong Ya kosong itu galangnya Kebobolan lah kita Dan turun tadi Apa Indikator penilaiannya Dari 6,2 jadi 6,1 tadi tuh Kalian bisa liat nanti Dan ini kayaknya memang Indikator khusus untuk gue ya Bukan untuk tim gue gitu Oh naik lagi Grid pass tadi ya 6,3 dapet Kayak skor sementara 1,2 ya Nah ini Yang lagi main Ini timnya namanya J10 J10 A versus J10 B ya Karena ini memang kita Satu tim by the way Lagi latihan Ini gue gak tau nih Mungkin ada suatu kompetisi kali ya Yang akan kita ikuti Jadi kita Lagi sesi latihan dulu Sekarang Entahlah kita mau kompetisi Dimana mungkin nanti Kita bisa liat ya Soalnya kan ini udah ada Subtitle nya Jadi gue bisa liat nih nanti Apa yang terjadi Sebenernya Kenapa kita tiba-tiba Disuruh main gitu kan Sebagai anak yang baru dateng Terlambat pula Terus langsung suruh main Di tengah-tengah pertandingan Gini kan Di babak kedua lagi Oke 1 menit lagi Waktu normal dari tadi Gue gak megang bola nih guys Ini sejujurnya gue Main bola kayak gini Agak bingung ya Soalnya kan gak pake seragam ya Jadi gue kira itu semuanya Temen gue gitu loh Karena sama kan Bebas bajunya Gak kayak misalnya Kalo main futsal kan Pake jersey kan Masih kan Jadi Tetep keliatan gitu Yang mana yang temen Yang mana yang lawan gitu kan Tapi ini karena bajunya Begini semua Jadi gue agak Agak-agak Gak begitu bisa bedain nih Yang bisa bedain tuh Cuma ininya doang kan Ada kursor di atas ya kan Tapi itu juga jadi Kayak kurang aja Menurut gue sih Lebih baik Bajunya juga Harusnya Sama gitu loh Untuk satu tim Ibarat ya Jangan beda-beda begini Tapi memang ya Namanya juga sepak bola Jalanan ya kan Sepak bola Apa Street football Jadi ya emang kayak gini Typical style ya Oke ini Waktu tinggal 35 detik lagi Dan mereka masih Menguasai jalannya pertandingan Di gocek-gocek Oke dapet tadi Karakter gue Berhasil ngerebut bola Tapi Oke dapet Malah dioper ke belakang Sayangnya Great interception ya Dapet nilai juga kita No Berhasil dipotong bolanya 19 detik lagi guys Oke Tampaknya kita bakal kalah sih 9 8 7 6 5 4 3 2 Dan 1 Ya full time Kita kalah ya Ini pertandingan ini Bener-bener gue Kayaknya gak Gak tau tadi Bener-bener susah banget Ngerebut bolanya Apa segala macem Dan itu G10 ya G10 itu Ya nama kita Nama klub kita gitu Bukan klub sih Nama tim ya Jatohnya Nama tim kita di volta Oke Ya pokoknya kalian Tinggal ingetin aja lah Jayzino Namanya dia Jayzino nih Yang baju biru Good session But still a lot of work Oke 6 bulan lagi Katanya kita bakal membuktikan Kalau kita pantas Berada di World Championship Oke bener kan Berarti ada kompetisinya nih guys Oke Yang cewek namanya Seed ya SYD Berarti ada kompetisinya nih 6 bulan lagi Katanya kita bakal ada Pertandingan Kata si Jayzino tadi Oke Jayzino ya Ini dari Dari Brazil mungkin ya Oke ditanyain lo mau kemana Kata si Sid Gue cuma mau nunjukin Ada anak baru Katanya Siapa Ada anak baru Siapa nih Anak barunya Asik Oke Ini kita lihat Ini kita lihat Ada cutscene lagi ya Waduh Ini ada musiknya ya Kayaknya ya Bakal kena copyright Nggak ya Oh Jayzino itu Founder dari G10 Club Jadi si Jayzino tadi itu adalah Apa Pembuat timnya itu ya Atau ya si Foundernya lah Ibaratnya Oke ini ada Edvan Gills Godfather of Volta Football Oke Ini ada Rocky Heikaija Ada IC Heitman Inventor Sebagai inventor dia Dan ada Vinicius Junior Wow Wow Seriusly Ada Vinicius Junior Nanti Bakal Main sama gue Sebagai karakter Di game ini Wah keren banget sih Kalau emang bener ada Vinicius Junior Nantinya ya Gila Nggak tau sih ya Tapi ini Kayaknya Vinicius Bukan tergabung Dalam Club kita sih Oke ini I could run rings Oke bentar Not wearing those things Katanya Oh Lagi di Lagi di cengin tuh Dia tuh Katanya Pake sepatunya Gitu banget gitu kan Sepatu yang rusak Oke Lagi ada masalah internal nih Kembali terjadi Gara-gara si Yang baju biru itu Tau siapa namanya Bukan Bukan si Jai Zino ya Yang tadi Yang Yang tadi pake Sepatu buluk itu Oke Nah ini kita nih Luar biasa Tampan Oke ini kita lagi rapat internal Tampaknya Got it Got it Go Oke Menarik ya Ceritanya ya Oke ini apa nih Would you like to learn Nah itu Nah itu Big T Nah itu Big T namanya Yang Pake baju agak hijau Gitu ya Oke itu Peter Sit Keeper ya Kalian ingetin aja Namanya And we got one last spot Oke Maksudnya apa nih But the final squad member Of the tourney is Oke Oke Revy itu kita You made it Congratulations Katanya Satu Satu Salah satu pemain Yang terpilih gitu Kali ya kita ya Jatuhnya Gue gak tau sih Tadi gue gak begitu Memperhatikan ya Karena sekali lagi nih Gue Gak dengerin suaranya Sama sekali Jadi bener-bener Gue berpacu pada Apa Subtitle Oke lagi-lagi Dia nyari ribut lagi nih Yang baju biru Berkerah ini Hmm Mereka lagi berdebat Soal Sid ya Oke Ini kita gak bisa Ngeskip sama sekali ya Pokoknya kalo lagi Cutscene di gini Pokoknya kita gak bisa Ngeskip Oke Lagi diwawancara dong Sama si Sid What about you bro Anything to say Asik Ini kayak Apa namanya Dokumentasi gitu ya Dokumenter gitu Untuk D10 ibaratnya Nice Kita berteman baik Dengan Sid ya Oke Itu dia Setelah ini Bakal ada apa Gue gak tau Tapi yang jelas Ya mungkin ini adalah Akhir dari episode Pertama ini kali ya Jadi Ya intinya sih Sebenernya kita Anak baru Baru join ke Klub ini Bukan baru join juga sih Kayak ibaratnya tadi tuh Apa ya Ya pokoknya kita Terpilih lah Jadi Salah satu pemain Dari G10 Football Jadi Congratulations Untuk kita Untuk Irwin Pratama tadi ya Pastinya Oke kita balik ke menu awal Mungkin episode selanjutnya Nanti bakal gue Lanjutin aja Di next Jangan yang sekarang Jadi ini udah cukup Menurut gue 20 menit ya Untuk seri pertama Jadi ya mungkin segitu aja dulu Untuk Volta Football episode 1 Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa di share juga Untuk kalian yang mau tau Kelanjutannya seperti apa Jangan lupa di Follow juga Instagram kita Di AtRW channel Nanti Selengkapnya Informasi bakal gue Berikan di Instagram Di Youtube Atau di semua sosial media Yang kita punya ya Oke guys Thank you buat semua yang udah nonton See you guys on the next video Goodbye Thank you